Karena setiap di kelas tidak ada AC atau kebanyakan. Meilan, siswi SMA Negeri 1 Riau Silip, bangka berdiri, memberanikan diri menyampaikan aspirasi saat agenda reses Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi ke sekolahnya, Senin, tanggal 11 Oktober 2021, siang. Siswi kelas 10 MIPA II ini menjadi satu-satu perwakilan peserta didik yang menyampaikan aspirasi dan keluh kesah yang dirasakannya sebagai siswi. Tak tanggung-tanggung gadis yang mengenakan seragam sekolah putih abu-abu ini menyampaikan tiga aspirasi sekaligus. Pertama, mengenai sarana dan perasaran sekolah yang dirasa belum memadai seperti meminta adanya Gedung Serbaguna, GSG, pasalnya mereka hanya memiliki lapangan upacara. Serta sarana alat ekstra kulikuler yang ditekuninya yakni pencak silat. Kedua, untuk kenyamanan belajar mengajar, dirinya meminta agar diberikan fasilitas pendingin ruangan yakni AC atau kipas. Ketiga, dirinya meminta untuk diberikan beasiswa karena keinginannya untuk menjadi dokter, namun terkendala biaya. Dengan nada bicaranya itu, Meilan berhasil membuat para audiensi tertawa dengan aspirasi yang dilontarkan. Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi, terlihat senang atas aspirasi yang dilontarkan siswi tersebut. Pasalnya, Amri menilai siswi tersebut sudah berani dan mengenai aspirasinya, mereka akan memperjuangkan mengenai sarana dan perasarana. Sementara mengenai beasiswa, Amri mengatakan agar tunjukkan dengan prestasi, maka akan ada jalan untuk mendapatkan beasiswa yang banyak disediakan oleh pemerintah. Karena setiap di kelas tidak ada AC atau kipas angin. Taruh, Pak. Jadi panas, tidak dingin. Jadi saya mohon setiap kelas bisa dipasang AC. Kalau tidak bisa pasang AC, pasang kipas angin juga tidak apa-apa, Pak. Di SMA ini maunya kuliah di EGM, Pak. Baru-baru sistem tetap muka pun baru-baru bulat, Pak. Ayo. Apa yang menyebut AC, kan? Tapi tidak apa-apa. Menarik. Jadi hebat. Berani menyampaikan apa namanya aspirasi. Kemauan. Menyangkut GSG. Kami catat dulu. Kita sesuaikan dengan situasi dan sebetulnya prestasi. Jadi tunjukkan dulu prestasi kalian, sekolah dan anak didik. Maka insya Allah pemerintah akan lebih mudah men-support, mendukung. Jadi misalkan lebih, yakinkanlah kami akan berupaya. Ini kan baru halaman untuk upacara mungkin ya. Maka butuh kegiatan-kegiatan ekstra kulikuler. Termasuk kegiatan olahraga. Terima kasih telah menonton!